Bapak-Ibu sekalian, kepada orang yang sudah tidak kita kenal pun kalau berbuat dosa kita tobat, bagian dari tobat kalau lebaran kemarin kita apa? Halal bihalal. Apa itu tobat? Ar-ruju'u'ani dhambih. Kita kembali dari dosa-dosa wa nadamu'alehi, kita merasa menyesal. Wal-iqla'u'anhu dan kita meninggalkannya. Jadi ada syaratnya tobat itu adalah kita ini merasa sedih. Ya Allah, jahiliya saya dulu pak. Kenapa jahiliya? Pakaian saya sudah tidak pakai jilbab. Kalau pakai di atas pusernya kelihatan, di bawah dengkulnya kelihatan pak. Itu yang bilang ibu-ibu bapak-bapaknya, dulu saya tidak tahu punya siapa pak, saya ambil, saya embat, saya dengki sama dia, saya zolim sama dia. Taubat kepada Allah, merasa menyesal yang dilakukan oleh dulu-dulu kita itu. Yang kita lakukan, kita merasa menyesal. Dan kita tidak mau mengulangi kembali. Oleh karena itu, ada orang yang memang tiga tipe bapak-ibu sekalian. Yang pertama ada tipe zolimun linapsih. Orang memang zolim pada dirinya. Berbuat maksiat. Kalau kita tobat, seringkali kita ini tobatnya karena maksiat. Dan dianggap, wah dulu saya berzinah, saya dulu mencuri. Itu dianggap tobat yang paling tinggi, itu tidak paling tinggi. Yang paling tinggi apa? Tobat tidak melaksanakan kewajiban. Solat sering ditinggal, puasa sering ditinggal. Itu lebih tinggi tobatnya daripada maksiatnya itu. Kenapa lebih tinggi dari tobatnya tidak melaksanakan kewajiban? Karena kita maksiat itu karena meninggalkan kewajiban. Seandainya kita melaksanakan kewajiban, tidak akan ada maksiatnya. Maka ibu bapak sekalian yang paling tinggi derajat orang tobat, tobat karena meninggalkan kewajiban. Suami menterlantarkan istrinya. Saya pak mau insya Allah, dulu alasan tugas. Saya enggak pulang-pulang pak sampai tiga kali lebaran. Hafal semua. Tiba-tiba setelah lima tahun dia baru sadar, baru pulang. Saya nyesel benar pak. Saya enggak tahu istri saya, saya enggak tahu anak saya. Padahal anak dan istri enggak salah apa-apa, saya yang dosa pak. Ada orang yang cerita begitu ke saya. Mungkin juga ada juga ibu-ibu sekalian yang dulu ketika menikah enggak mau ngelayani dan tidak mau dengan suami. Padahal suaminya itu udah baik-baik. Tiba-tiba pokoknya enggak senang pengen nyamain sama temen-temennya, ninggalin suaminya. Pas setelah setahun, dua tahun baru sadar ya Allah. Ada syaitan. Itu banyak diantara kita, itu yang terjangkit. Zolimun linapsih. Zolim pada dirinya sendiri. Apa itu zolim? Wat on syaih fi ghairi mahalih. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya itu zolim. Harusnya kita diberi nikmat oleh Allah. Dipakai untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua Al-Qur'am menyebut adalah muqtasid. Orang yang minimalis. Orang minimalis itu apa? Orang minimalis itu adalah orang yang sekedar melaksanakan kewajiban, meninggalkan yang dilarang. Sudah begitu saja. Kagak lebih. Yang penting saya tidak nyalain orang. Yang penting saya tidak ganggu orang. Apa yang disana? Yang penting saya sholat wajib. Sudah itu muqtasid. Meninggalkan kewajiban. Tidak lebih dari situ. Tidak perlu peduli dengan orang lain. Mau orang lain melarat. Terserah dia. Berangkali bagi kita ada orang individualis seperti ini. Kadang-kadang kehidupan di komplek ini membuat kita individualis. Tetangga sakit tidak mau jenguk. Tetangga mamanya ada masalah tidak mau membantu. Makanya ada masjid Al-Fatih ini. Yang saya sudah sering ke tempat ini. Dan selalu motong kambing. Jadi saya kalau ke sini itu disuruh sama istri saya. Karena ketika pulang tahu itu makan kambing. Di tempat ini itu bisa menjadikan tempat bersilatur rahim. Biasa ke masjid. Eh si A kok enggak datang ke sini kenapa? Oh sakit. Guyup. Makanya masjid itu berjamaah. Bukan hanya sholatnya. Tapi berjamaah juga sosialnya. Bisa berjamaah juga ekonominya. Bahkan nanti juga bisa jamaah politiknya. Jadi bukan hanya jamaah, hanya pola-polanya saja. Artinya pada sholat-sholatnya saja. Tapi yang lain harus kita berjamaah. Maka kita Menjadi yang ketiga yang paling baik. Kalau ada kebaikan duluan. Ayo kita sumbangan. Ada teman yang apa kena musibah. Sumbang. Apalagi kayak kemarin kita masih ada covid. Ketahuan benar mana yang peduli, mana yang tidak. Yang penting saya selamat, saya tutup pintu. Orang tua juga sakit, enggak boleh ditengok. Saudara meninggal, enggak boleh takzi ya. Jadi kita menjadi individualis. Kita kembalikan sekarang. Insya Allah sudah normal. Kita interaksi dengan kita. Tetap saja kita jaga kesehatan. Jaga kebersihan. Jaga protol kesehatan. Tapi sekarang sudah interaksi biasa lagi. Hayuk kita sahabikum bil khairat. Maka diantara taubat-taubat itu. Yang paling baik kalau kita sudah menyesali kepada yang lalu. Kemudian tidak cukup meninggalkan yang lalu saja. Atau menyesali yang lalu. Tapi juga sahabikum bil khairat. Berlomba-lomba untuk melaksanakan kewajiban. Melaksanakan kebaikan. Melaksanakan kemaslahatan kepada yang lain. Ibu bapak tidak cukup menjadi orang soleh. Wah yang penting saya baik. Yang penting saya masuk sorga. Enggak. Butuhnya ceramah-ceramah begini ini. Saya dengan Ustaz Syed Kutub. Biar kalau saya soleh menjadi muslih. Ngajak orang baik. Makanya ada amar ma'ruf nahi mongkar. Amar ma'ruf dengan cara ma'ruf. Nahi mongkar dengan cara ma'ruf. Mengajak pada kebaikan dengan cara baik. Melarang keburukan dengan cara baik. Jangan sampai mengajak kebaikan dengan cara mongkar. Mencegah kemongkaran jangan sampai dengan cara yang mongkar. Itu yang diajarkan kepada kita. Untuk apa? Kita peduli. Jadi masyarakat yang individualis. Masyarakat yang cukup dengan hidupnya. Dengan dirinya dan keluarganya. Itu bukan masyarakat yang ideal di dalam Islam. Tetapi masyarakat yang kurang baik. Kenapa? Karena dia tidak sabikun bil khayrati bi'idna. Karena tidak berlomba-lomba dalam kebaikan. Makanya kita Bapak-Ibu sekalian ketika sholat. Sholat sendiri berapa pahalanya? Berapa pahalanya kalau sholat sendirian? Satu. Satu apa itu? Satu A atau satu B? Satu pahala. Satu apa pahalanya? Kan gak tahu kita. Kemudian kalau kita berjamaah berapa? Dua tujuh atau dua lima? Dua tujuh. Oke kita ambil yang lebih banyak lah ya. Kelipatannya dua tujuh. Berapa persen kalau hitung-hitung? Dua ribu tujuh ratus persen. Apa yang membedakan antara keduanya? Padahal antara imam dan makmum pahalanya sama. Jadi jangan rebutan jadi imam ya. Kalau yang bacaannya gak benar jangan rebutan jadi imam. Kadang-kadang di tempat-tempat umum itu bacanya belepotan tiba-tiba maju ke depan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nah ini salah-salah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kalau memang bacanya gak bagus dipersilahkan yang lebih bagus. Kenapa? Pahalanya sama antara imam dengan makmum itu sama. Apa yang membuatkan lebih itu diantaranya? Karena kita berjamaah. Berkelompok. Bergolong-golongan menjadi terikat ukhuahnya diantara kita. Jadi kita terikat ukhuahnya dan kita menjadi satu dengan apa? Berjamaah. Cuman pemaknaan kita jamaah itu hanya fokus kepada sholatnya. Padahal jamaah itu juga harus setelah itu. Assalamualaikum ke kanan. Assalamualaikum ke kiri untuk apa? Jamaahnya. Oleh karena itu Bapak-Ibu sekalian kita bertobat itu artinya tidak hanya meninggalkan saja dari keburukan kita. Bukan hanya kita kembali untuk kita ini melaksanakan yang baik. Tapi lebih dari itu adalah mengajak orang lain untuk berbuat baik. Tidak hanya soleh tapi juga musleh. Sehingga kita mendapat pahala yang berlipat ganda dari yang kita lakukan dan dari orang yang ditunjukkan oleh kita untuk melaksanakan kebaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan memaparkan lebih gamblang lagi, lebih luas lagi tentang gerbang atau taubat merupakan gerbang pertolongan Allah SWT. Sesaat lagi kami akan kembali.